Pemirsa kebakaran sejumlah bangunan di Cengkareng, Jakarta Barat terjadi saat warga hendak berbuka puasa. Akibat kebakaran, seorang pemilik rumah terluka bakar. Di jalan kampung hutan bahagia Cengkareng Timur. Warga panik saat kobaran api membakar sejumlah rumah kontrakan, bengkel dan warung sembako di jalan puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Tapi yang awalnya terlihat dari lantai dua warung sembako cepat merambat lantaran banyak material mudah terbakar. Peristiwa terjadi jelang warga berbuka puasa. Seorang pemilik warung sembako luka bakar di bagian punggung dan tangan. Api bisa dimadamkan setelah 15 mobil unit memadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kewatirkan daya latihan ini adalah bagaimana padat. Jadi Alhamdulillah karena sumber air dekat, yang disingkir kali, Alhamdulillah langsung bisa dipakai. Penyebab kebakaran diduga akibat kos rating listri. Dari Jakarta, Nisahul Ghani melaporkan. Kericuhan terjadi ratusan warga berebut tiket mudik gratis di kantor Pelni, Batam. Beberapa orang bahkan terjatuh dan nyaris terinjak-injak. Kericuhan terjadi saat warga berdesakan berebut mendaftar tiket mudik gratis di kantor Pelni, Cabang Batam di Sekupang. Petugas sempat kewalahan mengatur warga yang mengantre sejak pagi. Beberapa orang terjatuh. Akibat membeludaknya warga, pendaftaran mudik gratis dihentikan akibat kuota habis. Jam 11 terjadi insiden di depan pintu gerbang. Karena tidak ada pengaturan oleh pihak Pelni dan aparat kepolisian, sehingga masa-masa di situ membeludak. Jadi pihak kepolisian langsung mengambil inisiatif untuk menutup pembelian tiket gratisnya itu. Sementara itu, dua pekan jelang lebaran, stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang mudik lebih awal. Stasiun Pasar Senen pagi tadi mulai dipadati penumpang yang ingin mudik lebih awal. Para penumpang memilih melakukan perjalanan lebih awal, menghindari antrean dan kepadatan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 8 April mendatang. Pemirsa ratusan warga terdampak gempa di Pulau Bawaian, Gresik, Jawa Timur memilih mengungsi di lapangan. Warga rela tidur beralas tikar dan sahur tanpa penerangan karena khawatir gempa susulan. Warga rela tidur dan sahur tanpa penerangan. Hanya dengan beralaskan tikar dan atap terpal seadanya, ratusan warga terdampak gempa di Pulau Bawaian, Gresik tidur di sebuah lapangan. Warga memilih bermalam dan menjalani sahur di lapangan meski kedinginan dan tanpa cukup penerangan. Lantaran khawatir datangnya gempa susulan. BBBD Gresik mencatat sebanyak 1.160 warga terdampak gempa di kecamatan Tambak. Warga mengungsi ke sejumlah titik yang tersebar di 16 desa. Bangunan, Gresik kiranya kondisi bangunan rumahnya memang sudah tidak layak, kami berharap tidak ditinggali. Dan kami pastikan, kami juga terus memonitor resiko terbesar ke depan mudah-mudahan Bawaian ini masih layak untuk tempat tinggal. Sebelumnya Jumat lalu, gempa magnitudo 6,5 di Baradaya Pulau Bawaian mengakibatkan ratusan bangunan rusak berat hingga sedang. BMKG mencatat ada 193 gempa susulan, usai gempa pertama. Dari Gresik Jawa Timur, Agus Ismanto, AY News, melaporkan. Pemirsa bermodal oven tangkring dan uang 100 ribu rupiah ibu muda di Kediri Jawa Timur berhasil memiliki 3 toko kue dengan jumlah produksi 15 ribu painanas per bulan. Berikut kisah inspiratifnya dalam Seputar Ramadan, Bisnis Muslim Milenial. Sebenarnya awalnya itu kami usahanya bisnisnya fashion, baju. Waktu itu saya udah mulai jualan baju dari 2017. Baru jalan 3 bulan, kadar luah covid. Akhirnya kita berpikir gimana nih daripada kita mengutuk kegelapan harusnya kita menyalakan lilin gitu kan. Gimana ya supaya anak-anak ini gak di PHK bisa dapet gajian. Nah kita lihat ternyata potensi nanas di kabupaten sendiri itu luar biasa besarnya. Jadi hampir 80% di lereng Gunung Prut itu semuanya adalah kebun nanas kan. Akhirnya saya baru ingat kalau saya itu penyelesaian keluarga gitu. Saya biasanya setiap tahun di bulan Ramadan itu membuat kain nanas. Kenapa gak kita kolaborasi aja dengan nanas kabupaten sendiri yang luar biasa banyaknya sama resep keluarga yang setiap tahun kita buat. Modal awal gak sampai 100 ribu karena kan oven udah ada. Terus bahan-bahan juga masih seadanya tepung-tepung segala macem kan masih bisa belilah ecer gitu. Jadi kalau modalnya ratusan ribu. Tapi waktu itu kita benar-benar memanfaatkan media sosial terutama WhatsApp group. Karena waktu itu karena orang stay at home jadi banyak yang delivery beli makanan di rumah kan karena takut keluar gitu. Kita memanfaatkan momen itu sih. Perjalanannya kita di awal memang baru belajar banget itu pain nanas pada awalnya. Di tahun kedua baru deh kita belajar bagaimana memasarkan pain nanas itu biar lebih luas gitu. Kita lengkapi legalitasnya. Selain kita bikin makanan kita juga bikin minuman. Kita juga bikin olahan permen juga dari nanas. Bahkan untuk kesehatan kita bikin juga minuman fermentasi dari buah nanas. Pada waktu mula awalnya itu pertama membikin pain nanas itu kita jual sendiri dengan menggunakan sosial media tadi. Seiring berjalan dengan komoditi nanas yang lagi diangkat di kabupaten gitu. Dan UMKM kan di masa COVID kan sangat dibantu, disupport dari segala lini kan mas. Jadi kayak ya Alhamdulillah aja kayak gayung bersambut pas saya bikin semuanya selaras gitu ya. Aku tuh bener-bener dari nol yang barangnya gak laku, yang barangnya salah produksi dibuang. Tapi apapun itu aku menjalani hidup dengan seneng. I'm living at the moment. Sedih seneng itu aku anggap sebagai hal yang seru kayak kita main game aja. Di tahun ini udah mulai rapi, udah ada pegawai. Jadi bisa menikmati Ramadan dengan banyak beribadah dan juga ketemu sama teman-teman. Kalau dulu memang fokus di produksi sampai malam di produksi. Nah sekarang Alhamdulillah bisa selat tarawahnya rajin gitu. Karena sudah bisa diatur, di delegasikan, sudah ada pegawai yang ngerjain. Menjadi sebaik-baiknya manusia, itu manusia yang bermanfaat. Dan pastinya Cenderia bisa membuat kebermanfaatan yang lebih besar lagi, dampaknya lagi. Gak cuma buat keluarga, penggawai, teman-teman yang ada di kabupaten sendiri, tapi bisa meluas lagi. Ya dua pekan jelang lebaran, warga mulai berburu kue kering untuk sajian lebaran. Di Jakarta, salah satu spot berburu kue kering ada di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Lantas apa saja kue kering yang jadi favorit tahun ini? Berikut laporan Jen Cahyani dan Irian Syah. Pemirsa menyajikan kue kering pada hari Raya Idul Fitri masih menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Dan saat ini sudah menjelang pertengahan bulan suci Ramadan. Ini masyarakat sudah mulai memburu kue-kue kering di pasaran. Dan saat ini saya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Di sini masyarakat sudah mulai memburu untuk membeli berbagai macam kue kering untuk disajikan nanti di hari Raya Idul Fitri. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda yang menjadi favorit masyarakat atau diburu masyarakat untuk dibeli. Ini dia. Ada nastar salju, putri salju. Kemudian ada nastar, kue nastar yang biasa. Ini dia pemirsa yang masih menjadi diburu masyarakat yang penjualannya paling banyak di sini. Belanja kue, permen-permen, coklat. Kemarin coklat sudah menambah lagi. Kemarin sudah ke sini sih, kemarin masih ada yang kurang. Jadi balik lagi. Jadi nastar beli kastengel? Buat pelengkap saja. Tapi biasanya kalau tamu senangnya yang gurih-gurih. Dan itu juga tadi kami sempat bertanya dengan masyarakat. Banyak juga yang mencari berbagai macam jenis coklat. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda, ini dia pemirsa berbagai macam coklat yang juga banyak dicari oleh masyarakat untuk disajikan nantinya di samping kue-kue kering yang juga disajikan di meja mereka saat Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Jenshaya ini bersama Juru Kamera, Irian Syah, AINews melaporkan. Pemirsa Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Mahfud resmi melayangkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Sabtu kemarin. Ganjar Mahfud menuntut agar MK membatalkan keputusan KPU terkait Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres terpilih. Berkas bugatan ke MK disampaikan oleh Deputi Tim Hukum TPN Todung Mulya Lubis didampingi Ketua TPN Arsyad Rashid dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tim Hukum TPN membawa sejumlah bukti terkait laporan kecurangan pemilu. Mulai dari keterlibatan aparat hingga pemberian bansos secara masif menjelang hari pemilihan suara. TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 9 ahli. Selain menuntut MK membatalkan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres terpilih, tim hukum TPN juga meminta diadakan pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran. Sebelumnya, tim hukum Paslon 01 Anies Muhaimin juga telah melayangkan gugatan hasil pemilu ke MK. Gugatan hasil Pilpres 2024 akan diputuskan pada 22 April 2024. Partai Perindo resmi mengajukan sengketa permohonan hasil suara pemilu legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Partai Perindo resmi mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari satu kali ke MK. Partai Perindo menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk persidangan. Kasus ini diduga terjadi di dua TPS, yakni TPS 7 dan TPS 12, Desa Pardomuan I, Kecamatan Penguruan, Kebupaten Samosir, Sumatera Utara. Bahkan di salah satu TPS terdapat ratusan surat suara yang tidak ditandatangani. Kita sebagai kuasa hukum dari Partai Perindo mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir. Jadi yang kita ajukan adalah pokoknya satu, ada selisih suara. Yang kedua, ada satu TPS menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Pemirsa, Anda ingin berburu takjil tapi enggan menembus macetnya Jakarta? Kami ajak Anda berburu surga takjil di kawasan Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pemirsa, baru saja saya turun dari KRL dan tepatnya ini sudah di pintu keluar Gondang Dia. Sore ini rencananya saya mau berburu takjil dan cari jajanan di sekitaran Gondang Dia sini. Kira-kira kita cari jajanan apa saja? Yuk langsung ikutin saya. Nah, ini nih salah satu yang paling diburu oleh pejuang takjil di kawasan Stasiun Gondang Dia. Minyemek, Pancong Lumer, dan Dimsam. Kalau datang sekitar jam 5 sore, siap-siap deh ikut antrian karena saking ramainya pembeli. Dimsam. Beli Dimsam. Nah, kalau selain beli Dimsam mau beli apa lagi rencananya? Minyemek, beli aku banyak. Oke, ini sengaja kalau ke Gondang Dia? Ya, sengaja. Oke, buat bukaan puasa juga ya Bu ya? Hmm, saya pun nggak mau ketinggalan nyobain jajanan satu ini. Oke, kalau gitu pesan Pancong Ovo Maltinnya satu sama Minyemeknya satu ya Mas ya? Selain Pancong Lumer dan Minyemek, ada juga jajanan otak-otak, aneka es, dan yang selalu ada untuk takjil, yaitu lontong dan gorengan. Banyaknya pilihan jajanan di kawasan Stasiun Gondang Dia. Tak heran kalau pembeli tak hanya mereka yang berburu takjil untuk buka puasa, tapi juga warga umum termasuk non-muslim. Ini jajanan apa nih? Ini esteh. Esteh? Terus ada apa lagi? Otak-otak sama kentang. Otak-otak sama kentang. Ini sengaja untuk menu berbuka nanti? Oh, saya non-misa. Haha, jadi ini ya yang namanya war takjil yang ramai dan viral di media sosial itu. Wah, indahnya Ramadan. Setelah sukses menghadirkan Tablik Akber di tahun 2023, Kali ini, I News Media Group bersama sasa kepupu-pupu viral bervitamin dan bermineral dan pilihan santan yang ada hatinya, sasa santan omega-3, kembali berpartisipasi mewujudkan Ramadan sehat untuk masyarakat Indonesia. Dalam event Tablik Akber di tahun 2024, yang disiarkan secara langsung dari 4 kota besar di Indonesia. Rangkaian pertama gelaran event ini diselenggarakan di kota sejarah, yakni Kota Mojokerto. Acara ini diharapkan menjadi wadah agar masyarakat Indonesia cermat dalam memilih produk sehat yang berkualitas, agar dapat menjaga pola hidup sehat dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Lewat kegiatan cooking demo, menghadirkan berbagai sajian khas Ramadan yang diolah dengan sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral, membuat semua hidangan berbuka puasa jadi lezat dan sehat. Ivan ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik untuk para masyarakat, diantaranya adalah tausiah dari para ulama, sholat adalah tiang agamanya, kuasa itu adalah seperti temboknya, haji adalah penghiasnya, dan penampilan dari musisi ternama Indonesia. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi sebuah sarana yang membangun semangat baru masyarakat dalam beribadah di bulan Ramadan selama menjalankan ibadah puasa. Kalau saya pilih sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral, soalnya ada sasa platinum care plus, jadi vitamin dan mineralnya nggak hilang pas digoreng. Gorengannya jadi lebih sehat, crispy, oenak pol, bikin biasa jadi afdo. Acara tablik abar ini, tausiahnya bikin adem di hati, tapi kalau soal urusan milih santan, pilih santan yang ada hatinya. Sasa santan, omega 3, santan sehat, Ramadan sehat. selamat menikmati.